Menantu Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Medan, Bobi Nasution tengah menjadi perbincangan publik lantaran keputusan yang mendukung Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui, Bobi merupakan kadar dari PDIP sehingga keputusannya untuk mendukung Prabowo Gibran dianggap tak sejalan dengan PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud. Ketika namanya menjadi buah bibir publik, tak sedikit yang kemudian penasaran tentang sosok Bobi Nasution termasuk harta kekayaan yang dimilikinya. Bobi Nasution adalah seorang pengusaha dan politikus yang lahir di Medan 5 Juli 1991. Diketahui, Bobi merupakan keturunan Raja Gunung Baringin Nasution di Panyabungan Timur Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sejak kecil, Bobi sering pindah tempat tinggal karena mengikuti tugas ayahnya yang bekerja di PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Bobi kecil sekolah di SD Muhammadiyah II Pontianak, kemudian masuk SMP Negeri 22 Bandar Lampung, lalu dilanjut ke SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Bobi melanjutkan keperguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Selesai merampungkan pendidikannya dan meraih kelar sarjana, Bobi mulai membuka usaha dalam bidang properti, yaitu merenovasi rumah untuk dijual kembali. Sambil menekuni dunia bisnis, Bobi juga melanjutkan pendidikan pasca sarjana dari Fakultas Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 2016, karirnya kian menanjak dengan bergabung bersama Teg Group dan menjabat sebagai Direktur Marketing. Selain itu, diketahui pula jika Bobi memiliki saham sekitar 10 hingga 20 persen di Teg Group. Perihal asmara, Bobi mengenal Kahiyang Ayu ketika menempuh pendidikan magisternya di IPB. Bobi kemudian memantapkan hatinya pada Kahiyang Ayu, dia meminang dan menikah dengan Kahiyang Ayu pada tahun 2017. Menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Maret 2023, total harta kekayaan Bobi Nasution mencapai Rp55.931.599.513. Total harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan bernilai Rp40.375.000.000. Kemudian kekayaan bentuk alat transportasi dan mesin bernilai Rp1.260.000.000. Ada 5 mobil dan 1 motor, yaitu Toyota Kijang Innova tahun 2018 senilai Rp280.000.000. Mitsubishi Lancer tahun 2008 senilai Rp160.000.000. Honda Accord tahun 2020 senilai Rp680.000.000. Suzuki ST100 tahun 1996 senilai Rp15.000.000. Nissan Juke tahun 2012 senilai Rp120.000.000. Sepeda motor Yamaha Z8D Nio tahun 2008 senilai Rp5.000.000. Sementara untuk surat berharga, totalnya bernilai Rp10.500.000.000. Kemudian, kas dan setara kas senilai Rp8.116.599.513. Serta utang senilai Rp4.320.000.000. Serta utang senilai Rp5.000.000.